Perang, lawan narkoba, terus dilakukan bro. Tapi kadang-kadang yang gue gak habis pikir nih, pengedar masih aja banyak bermunculan. Emang lo ya, gak punya pikiran apa ya? Kalau lo tuh udah ngerusak generasi penerus bangsa, lo udah ngelanggar aturan, kalau andai kata ketangkep aja tuh. Pura-pura pilon, arias pura-pura bego. Maaf bang, maaf bang, bukan punya saya bang. Halah udah, itu tuh udah klise tuh. Dan ingat, lo pasti ditangkep dan masuk penjara. Pengedar yang selama ini memang sudah dalam rada, dilaporkan bakal transaksi dengan pembelinya. Menindak lanjut di laporan, polisi akan menangkap dengan barang bukti di tangan. Tak buang waktu, tim memburu pelaku. Dari Mapolresta, petugas tancap gas. Di lokasi Mulyadi, pembawa narkoba ini didapati. Berikut Gazali yang merupakan pembeli. Tadi kamu ke sini bawa apa? Itu pak, itu aja. Apa itu apa, itu apa? Narkoba. Narkoba apa? Sabu. Sabu ya? Berapa banyak kompak ke sini? Dua. Ya, meski sudah ditangkap tangan, mul pemuda 25 tahun ini masih terus berjali. Oh yang di topi? Yang di topi. Nah itu di topi satu ya, ayo kesananya. Pantang menelan omongannya, polisi terus membedah dan memeriksa. Sabu yang sedang ditransaksi disembunyikan di sini, di topi. Selain ini, selain dua klip ini, apakah ada lagi atau tidak? Benar. Rencana, apa apa itu? Rencana, apa apa itu? Mau adik apa? Jual ke sini. Banyak uangnya. Tapi untuk dijual. Iya. Waktu jual satu uang. Waktu jual satu uang. Ada yang lain tadi? Ada yang lain uang lah ini? Ada. Berapa? 200. 200, benar? Iya. Bungu ke kamu ya. Motor mu yang mana? Motor orangnya duduk. Ini ini orang lagi sekali duduk. Saat ditangkap, Mul dan Zali sudah bertransaksi. Keduanya pun akui hal ini. 200 ribu uang pemuda 24 tahun ini sudah diserahkan. Buat membeli barang haram dan terlarang ini. Ini atau melalui apa? Yes. Jadi di sini. Di sini nih berarti tadi kamu kasih 200. Nah uangnya tadi? Yang ini berarti uangnya 200. Yang ini. Dengan pak. Ini kan dari ini. Uang sudah berpindah tangan. Sabu baru akan diserahkan. Namun keburu pemadatan pengedar ini diamankan. Belum sampai sini saja. Memastikan tak ada lagi sabu yang disembunyikan. Polisi terus menanyai dan lakukan pemeriksaan. Hasilnya betul saja. Mul masih sembunyikan paket narkoba di sakunya. Dari lokasi penangkapan, kedua penyalahguna narkoba ini dibawa. Penangkapan dikembangkan. Polisi membawa mulai ke rumahnya untuk mencari narkoba yang diduga kuat masih ada yang disembunyikannya. Disambut rasa kaget dan tak percaya. Terutama sang bunda bahwa anaknya tercerat narkoba. Polisi mulai memeriksa. Polisi mulai memeriksa. Petugas memeriksa. Namun juga tak sampai situ saja percaya kata-kata dan arahannya. Dari dua dompet di lemari sejumlah paketan didapati. Lanjut berbagai sudut lainnya disisir. Hasilnya disembunyikan dalam kantung di dalam sarung bantal. Lagi paketan-paketan sabu ditemukan. Seluruh barang bukti disita. Mulia dipun kembali diangkut buat lanjut diperiksa. Yang 45, 9, 7, 8, 9. Setelah dilakukan interogasi awal, dilakukan pengembangan ke rumah terduga yang juga di jaraknya masih di lehen sama. Kemudian setelah dilakukan pengledahan rumah, di dalam kamarnya, dalam sebuah bantal, di dalam bantal terdapat satu buah dompet. setelah dibuka, ternyata berisi beberapa puluh poket sabu-sabu siap edar. Sejauh ini, Mulyadi masih menampik edarkan langsung narkoba. Ia ungkap hanya disuruh orang yang membayarnya. Yang disebutnya pula, ia tak tahu nama aslinya. Polisi masih terus menelusuri dan Mulyadi menyongsong bui. Jualan ini berapa, Pak? Hari. Berapa konto hanya sekali jualan? Saya diberagi, Pak. Satu hari. Satu hari berapa dikasih? Seratus. Itu bisa jual berapa poket sehari? Bantal, Pak. Rata-ratanya berapa? Padahal 10 poket per hari. Itu poketan berapa? Seratus, dua ratus? Seratus, dua ratus. Seratus, dua ratus. Seratus, dua ratus. Seratus, dua ratus. Terima kasih.